Intro Memperingati HUD ke-78 Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang jatuh pada tanggal 5 Oktober Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi kerahkan 1.300 personil gabungan terdiri dari TNI Polri, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Komunitas, Pegiat Lingkungan, hingga masyarakat melakukan bersih-bersih pantai Cibutun, Desa Sanggrawayang, Kecamatan Simpenan, Rabu 4 Oktober 2023. Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi, Letkol Infantri Anjar Ariwi Bowo menjelaskan, gerakan bersih-bersih sampah ini adalah bentuk kepedulian masyarakat di momen hari jadi TNI ke-78 yang berlangsung pada tanggal 4 sampai 7 Oktober mendatang. Aksi tersebut masih disampaikan dandim merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap Kabupaten Sukabumi dalam menciptakan lingkungan bersih dan asri. Pagi ini Alhamdulillah kita sudah melaksanakan aksi bersih sampah, nantinya dalam rangka karya bakti kita masih dalam rangkaian kegiatan hari jadi TNI yang ke-78 tahun 2023. Nah, selalu saya dengan rencana awal yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kami dari PODIM sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan sosial, di antara yang pertama adalah bakti kesehatan, kemudian pasar murah, dan saat ini kita melaksanakan karya bakti. Karya bakti yang awalnya kami menyasar FASUM berupa pasar dan jalur TPI, tempat pelayanan ikan yang di Pelabuhan Ratu, namun dengan adanya informasi kembali dari Kalkan Pandawar bahwa pantai Sangarwayang ini kurang kotor, sehingga kami mengalihkan sasaran ke sini, jadi kita prioritaskan. Jadi kami juga akhirnya karena inilah sasaran kami tinjau awal sasaran cukup besar, sehingga kami melibatkan lebih besar lagi kekuatan yang awalnya kami mungkin menyelenggarkan tidak sebesar ini, tapi karena ini kami lihat sasaran juga cukup besar, sehingga kami melibatkan lebih besar lagi dari Polri, dari Unser Pemda, Ormas, kemudian elemen masyarakat yang lainnya. Alhamdulillah hari ini kurang lebih estimasi ketika kita hitung 1.300 orang ada di sini saat ini menyelenggarkan pembersihan, dan alhamdulillah juga melihat progresnya baru hanya 1 jam ini sudah melihat terbuka sampah-sampah ini. Tentunya harapan ke depan hal ini tidak berhenti sampai sini, makanya saya menyelenggarkan 4 hari, mulai tanggal 4, 5, 6, dan 7, mana di mana nanti kita masalahnya menyelenggarkan, walaupun nanti tidak masuk secara manual, tapi alat berat yang kami turunkan ini diharapkan nanti bisa menyelesaikan masalah di sini. Dan harapannya setelah ini kita selesaikan, kita bersihkan, dan masyarakat kita bisa sama-sama menjaga kebersihan pantai. Dan juga bukan hanya di Pantai Sangrawayang, tapi kita harus melihat juga hulunya kemana. Jadi karena kita pelajari, kita analisa bahwa ini sampah-sampah ini bukan buang dari sini, tapi ini mungkin kiriman, mengingin masih kita cari tahu, apakah dari aliran Cemandiri, atau mungkin dari laut, atau mungkin ada sengaja yang membuang, ya kita belum tahu. Nah ini memang perlu kita cari tahu bersama, dan tentunya perlu himbauan kepada masyarakat, ya kesadaran akan mempentingkan kebersihan lingkungan. Jadi apabila mungkin ada yang melihat, ada yang membuang sampah di sungai, ataupun laut, ya mari sama-sama kita mengingatkan, saling mengingatkan saja, buang pada tempatnya. Demikian. Demikian informasi disampaikan di Nes Komunikasi Informatika dan Persantian Kabupaten Sukabumi. Dari Pantai Cibutun, Desa Sangrawayang, Kecematan Simpenan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tim peliput melaporkan. Terima kasih telah menonton!